Hai 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 halo semua kembali lagi di YouTube channel aku Marsha Fala kali ini aku mau bahas tentang serum dan moisturizer yang selama ini aku pakai penasaran kan seperti apa yuk tonton terus video aku sampai habis disini aku punya serum dan moisturizer dari lanbena yang belakangan ini lagi rutin banget aku pakai kombinasi pemutih terkuat dua kali antioksidan meringankan bintik-bintik dan mencerahkan kulit aku bahas serumnya dulu ya serum ini mengurangi melanin dan mencerahkan kulit konsentrasi bahan baku nikotinamida adalah 99,7 persen dan bahan-bahan produk penyumbang 5 persen permasalahan yang sering terjadi bekas noda membandel bekas luka yang sulit dihilangkan dan melanin yang berlebih atau kulit kusam terlalu sering nonton drakor nih nonton drama Korea sering begadang karena karena terlalu banyak bekerja stres karena kerjaan polusi udara oksidaksi kulit dimana-mana kulit jadi kusam dan tidak rata aplikasi kolagen dan penggelapan warna kulit dan kulit kusam dan kulit kuning juga ya munculnya pigmentasi atau flek hitam flek atau bekas yang muncul diakibatkan oleh cerawat serta tekstur kulit yang buruk sensitif dan kasar komposisi utamanya 5 persen nikotinamida dan bahan-bahan produk penyumbang 5 persen ekstrak kulit jeruk vitamin C aktif ekstrak pump terhidrasi Eropa fungsi utama produk ini 5 persen nikotinamida itu untuk menghambat pertumbuhan melanin dan mempercepat pertumbuhan sel ekstrak kulit jeruk 96 persen menghambat produksi melanin vitamin C aktif mengurangi melanin dan mencerahkan kulit ekstrak pump terhidrasi Eropa untuk mengembalikan skin barrier remonenangka dan menstabilkan tekstur kulit teksturnya nih teksturnya tuh ringan memesterisasi dan tidak lengket mudah menyerap di kulit warnanya bening dan ini gak ada aromanya sama sekali ya gak lengket dan mudah menyerap di kulit jadi ini cocok untuk kulit sensitif ya karena gak ada wanginya gak ada aromanya dan gak ada warnanya ya for sensitive skin ini cinemate serum cara pemakaiannya cara pemakaiannya itu sudah tertera pada box ini jadi aku bacain aja ya setelah wajah dibersihkan ambil 3-5 tetes pada telapak tangan dan aplikasikan pada wajah dengan ujung jari pijat perlahan hingga menyerap sepenuhnya disarankan untuk menggunakan serum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari hal-hal yang perlu diperhatikan hanya untuk penggunaan luar hindari kontak dengan mata untuk kulit sensitif disarankan untuk melakukan tes alergi pada bagian belakang telinga sebelum digunakan jika produk terkena mata basuh dengan air sesegera mungkin petunjuk penyimpanan simpan pada tempat yang sejuk dan kering jauhkan dari sinar matahari langsung selanjutnya aku mau bahas moisturizernya nih moisturizernya memutihkan, meringankan bintik-bintik, mencerahkan kulit dengan 3%nya cinemate permasalahan yang sering terjadi yaitu tanning, terbakar sinar matahari, pigmentasi, gelap, dan kusam terlalu sering nonton rakor, sering begadang, karena terlalu baik bekerja stres karena bekerja, polusi udara, oksidasi kulit di mana-mana kulit itu menjadi kusam, tidak rata, gelikasi kolagen, penggelapan warna kulit kulit kuning kusam, munculnya pigmentasi atau flek hitam flek atau bekas yang muncul diakibatkan oleh jerawat tekstur kulit yang buruk, sensitif, dan kasar komposisi utamanya 3% niacinamide menggunakan 99,7% bahan baku niacinamide konsentrasi tinggi FC ekstra kulit jeruk kombinasi double vitamin C 20% ekstra ketumbuhan dengan konsentrasi tinggi fungsi utamanya 3% niacinamide untuk menghambat pertumbuhan melanin dan mempercepat pertumbuhan sel ekstra kulit jeruk itu untuk 96% menghambat produksi melanin vitamin C aktif untuk mengurangi melanin dan mencerahkan kulit ekstra tanaman yang telah dipatengkan untuk mencerahkan dan mengurangi kulit kusam teksturnya nih ada tutupnya lagi di dalamnya warnanya putih susu ya gak ada aromanya juga jadi aman untuk kulit sensitif nih teksturnya seperti ini ya tekstur krim yang ringan memuisterisasi dan tidak lengket di kulit ini gak ada wanginya gak ada aromanya dan tadi warnanya warna putih jadi aman untuk kulit sensitif sekalipun itu aman banget ya dan ini sudah BPOM jadi udah aman banget untuk dipakai cara pemakaian ini ada di box ya jadi aku bacain aja setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner harian ambil sesukupnya produk dan oleskan secara merata ke wajah pada pagi dan malam hari hijat perlahan hingga tersetap seluruhnya hindari kontak dengan mata disarankan untuk menggunakan rangkaian produk lanbenan nya cinemate series lainnya untuk hasil yang lebih baik hal-hal yang perlu diperhatikan hanya untuk pemakaian luar hindari kontak dengan mata jika terkena mata segera belas dengan air jika terjadi ketidaknyamanan harap hentikan penggunaan dan hubungi dokter kulit jauhkan dari jangkauan anak-anak petunjuk penyimpanan simpan pada tempat yang kering dan sejuk jauhkan dari sinar matahari langsung itu ya BB jerawat aku kagum banget dengan serum mencerahkan yang ini aku sudah menggunakan serum ini untuk waktu yang lama bekas jerawat benar-benar sudah jauh lebih pudar dari sebelumnya dengan cepat fungsinya dirangkum sebagai pemutih anti kusam dan bekas jerawat yang efisien penyelamat muka kusam sepanjang malam untuk yang memiliki kulit pebinasi berminyak dan berjerawat karena bekerja lembur dan bergadang dan tidak tidurnya ini adalah faktor utama penyebab kulit mudah kusam terlihat kusam kasar saat disentuh dan puari-puari besar setiap kali aku bergadang semalaman dan keadaan kulit aku tidak baik-baik saja selama aku pakai produk ini kulit aku tidak lebih mudah hanya dalam semalam setelah menggunakan wajah sangat kenyal lembut dan kulit terasa lebih halus kulit bening dan bertilau efek menghasilkan kuning dan mencerahkan luar biasa teman-teman yang sering bergadang wajib coba skincare ini mencantikan kulit berminyak tidak akan terasa terbebani di musim panas sekian penjelasan dari aku tentang skincare antioksidan ini ya see you, bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati